Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanannya jalan Imam Buonjul ini ini terlihat situasi pagi ini cukup sepi ini di inti kota Kisaranin ini di jalan Imam Buonjul Kisaran inilah suasana pagi hari di kota Kisaran ini Bang Jol lagi patroli asmara subuh sahabat itu untuk udara pagi ini cukup dingin banget, ini kiri kanan rupunya belum ada buka ini teman-temannya di namanya masih pagi kan ini ke kiri itu bisa ke Mutiara teman-teman inilah suasana pagi hari ini kirian market masitu untuk kalau jam segini ya di sebelah kanan masjid raya ini menguncul kisaran kalau jalan ke kanan sana itu jalan pramuka ke kiri jalan bakti ini terus kita lagi nih ya untuk pagi ini masih cukup sepi ini ya ini ada becak lewat ini ya kalau toko-toko di sini jam segini belum ada yang buka ini cuaca masih dingin banget cuaca masih dingin banget cuaca masih dingin banget ini ini sebelah kiri SPBU tapi masih belum buka lah pagi gini sepi juga pagi ini ya di depan sana di depan sana pangkal titi namanya kalau terus itu jalan dan HM Yamin kalau ke kiri nanti kita itu mau ke pasar lama ini kita belok kanan aja lah ini ya itu terarah kembali beginilah suasana pagi hari di kota kisaran masih sepi banget inilah suasana di bulan ramadhan situasi di kota kisaran kalau pagi ini sepi tapi aman sahabat youtube selamat menikmati 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 Ini suasana di Pajak Bakti Kisaran ini Seperti itu Aktivitas pagi hari di Pajak Bakti ini Cukup rame juga ini Aktivitas di pagi hari Di Pajak Bakti Kisaran Ini Pajak Bakti Kisaran Ini Rame ini Sampai di Tukulau pagi-pagi ini Orang berjualan ini Ini Bang Jul masih berada di Selawan ini Ini di Jalan Setiabudi Untuk pagi hari di Jalan Setiabudi ini Beginilah sepi Ini sekolah SD Ini persimpangnya jalan sini Tambrin Untuk pagi hari ini Ini di Jalan Setiabudi Sepi banget ini sahabat YouTube Ini sebelah kiri ini Gang Jambu ya Cuaca masih dingin banget Inilah suasana Inilah suasana Pagi hari di Selawan ini ya Masih suasana Bulan Ramadhan Sepanjang jalan ini sepi Ini sebelah kiri ada tanah kosong Saya bilang Ini Kirkandru Masyarakat udah Bagus-bagus ini Ada pohon mangga ini, tanah kosong ya, sebelah kiri ini pun ada tanah kosong Rumahannya ini, besar rumahnya ini Ini tanah kosong juga Ini kita di jalan Sumantri Sebelah kanan ini tanah kosong juga Di jalan Sumantri untuk pagi ini masih sepi juga Untuk di daerah Selawan Mutiara masih termasuk aman sahabat Youtube Kita ke Kandang Rumah di sini sudah bagus-bagus semuanya Ini tanah kosong juga Lima rumah ini dijual Ini sebelah kanan Masjid Al Mutaqin Jalan Amir Hamzah Telur Ini di depan Jalan Wilhelm Iskandar Kita terus saja ke Jalan Bahagia Nah ini dia Jalan Bahagia nih Sahabat Youtube Kalau rumah di sini bagus-bagus Jalan Bahagia ini tembusnya ke Jalan Maria Ulpa Santoso Ini di depan ini Jalan Pisang ke Kiri Tembusnya ke Jalan Budi Utomo ya Nah kita belakirlah Jalan Budi Utomo Ini Jalan Pisang ini ya Nanti tembusnya Jalan Budi Utomo Sahabat Youtube Jadi Jalan Pisang ini ya beginilah sepi juga ini ya Ini ada tanah kosong sebelah kiri Ini tampak di depan Jalan Budi Utomo Ke kanan sana ini bisa tembus ke Simbur Umbut Kalau ke kiri ini bisa ke Simpang 4 Stadion ya Oke kita ke arah kanan sana Ke arah Simbur Umbut Sebelah kiri pertumbunan sawit Ini ada gede-gede orang berjualan ini ya Oke sekian dulu Perjumpaan pagi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jalan Budi Utomo Jalan Budi Utomo Jalan Budi Utomo Jalan Budi Utomo